Intro Di jirik 27 ini diawali dengan Mas Wolia Yang hendak akan ditahan Tiba-tiba saja ada penjaga yang mengaku sebagai Suruhan Bidam untuk mengantar Wolia ketahanan Ternyata itu adalah salah satu anggota Bokyawe Yang juga tengah menyamar Tak mau ditahan Wolia bilang kebawahannya itu Untuk segera mempersiapkan rencana melarikan diri Teman Wolia tersebut lalu menghampiri Solji Dan menyelundupkan pisau dan kunci Borgol Kemudian orang itu membawa Wolia keluar dari penjara Dengan alasan Bidam ingin bertemu Namun di tengah jalan si Parmin menghadang mereka Merasa dicurigai Lantas Wolia dan temannya menghajar Parmin Untuk kemudian melarikan diri Parmin kemudian berteriak Menyuruh para pasukannya agar mengejar Wolia Yang tengah berlari Sementara Solji juga sudah siap melancarkan aksinya Solji menyandra satu penjaga Untuk dirinya bisa kabur Sementara Wolia menaiki kuda Dan telah sampai di pintu istana Parahnya ternyata penjaga pintu istana adalah selundupan dari anggota Bokiawe Dengan begitu Wolia pun berhasil kabur Sementara kita tahu di tempat lain Bidam meminta izin kepada sang ratu Untuk menyelidiki keterlibatan antara Yusin dan Wolia Sang ratu berat jika Yusin harus diinterogasi oleh Bidam Namun belum sempat menjawab Lalu tiba-tiba saja Parmin datang memberitahu bahwa Wolia dan Solji telah kabur Parmin berkata bahwa ternyata penjaga gerbang istana adalah anggota Bokiawe Tentu saja Yusin kaget sementara ratu tambah murka Dengan begitu ratu pun akhirnya memberi izin Bidam untuk menyelidiki Yusin Sementara para pejabat tak habis fikir tentang adanya Bokiawe yang menyusup di banyak departemen Salah satu pejabat mempertanyakan tentang Yusin yang mungkin saja ikut andil Yongjun berkata hal itu sangatlah mustahil mengingat Yusin adalah orang yang paling setia kepada ratu Anggapan tersebut semakin kuat karena memang Yusin berasal dari Gaya Namun berbeda dengan Jujin Pak Jujin ini beranggapan hal itu karena konflik antara dua kekuatan yang tak seimbang Dua kekuatan antara Bidam dan Yusin dan salah satunya sedang menjatuhkan Yongjun langsung bisa menebak bahwa Bidam mempunyai motif tersembunyi Para huarang juga sama Mereka berpendapat pada akhirnya Bokiawe sendirilah yang menjatuhkan Yusin Bahkan fakta Yusin sebagai orang gaya pun akan menjadi sangat sulit membuktikan bahwa Yusin tak terlibat Kim Yun diberitahu Gok San dan Daipung mengenai kejadian hari ini Hal itu membuat Kim Yun dan Man Myung pun khawatir jika Yusin akan dikambing hitamkan Saat malamnya Yusin ditahan Terlihat Bidam menginterogasinya Yusin meyakinkan Bidam sebagai sahabat dekat bahwa dirinya tak pernah mengadakan konspirasi sedikitpun Namun yang jadi masalah Bidam adalah bukan tentang konspirasi Masalahnya adalah Kim Yun yang menjadi kekuatan dasar rakyat gaya Menurut ratu hal itu memang tidak baik untuk sila Karena bagaimanapun juga gaya adalah rakyat sila dan berada di bawah ratu dokman bukan Kim Yun Sementara Bidam menyuruh Kim Yun agar menghabisi Bokiawe dengan tangannya sendiri jika Yusin ingin membuktikan Mula-mula Bidam menyuruh agar Yusin membunuh Wolya Namun Yusin beralasan jika Wolya dibunuh maka sudah pasti ada kandidat lagi untuk meneruskan kepemimpinannya Mendengar alasan Yusin tersebut Bidam menebak bahwa Yusin hanya takut kehilangan dasar kekuatannya Di tempat lain Cuncu berpendapat lain mengenai konflik antara Yusin dan Bidam yang tak akan menemui titik temu Cuncu berpendapat bahwa masalah itu adalah masalah antara dua kubu yang tak seimbang Kubu Yusin dan kubu Bidam sebagai orang kepercayaan ratu Karena Bidam memiliki banyak pendukung dari misil oleh karenanya banyak golongan yang mengajak Bidam untuk kerjasama Yang lebih parah jika Yusin dihancurkan maka otomatis semua golongan akan mendukung Bidam saat itu juga Ratu bertanya kepada keponakannya itu bagaimana untuk menangani masalah ini Cuncu berkata bahwa untuk sementara ini sebaiknya jangan menyerangi Yusin dan pengikutnya Di markas Bokyawe tampak para pasukan sedang dilatih memanah Terlihat juga Solji dan Wolya sedang merencanakan sesuatu Solji mengkhawatirkan Yusin karena akibat mereka dia harus menanggung semuanya di istana Wolya hanya menjawab bahwa karena itulah mereka melarikan tiri Sementara Bidam tengah memikirkan bagaimana cara untuk membuktikan bahwa Yusin juga ikut campur dengan Bokyawe Bidam sangat pintar sehingga dia bisa menyimpulkan gerakan Bokyawe Bidam beranggapan kenapa Bokyawe melakukan semua step by step hingga melarikan tiri meninggalkan Yusin Hal itu dikarenakan Bokyawe ingin menjadikan Yusin sebagai raja Namun yang jadi masalah Bokyawe adalah Yusin menolak permintaan itu Dan yang paling lucu keinginan Wolya dan keinginanku sama kata Bidam Benar saja Wolya memang sengaja melarikan diri agar Yusin semakin disudutkan pihak istana Dengan begitu Yusin tak akan punya pilihan lain selain bergabung dengan Bokyawe Yang jadi rencana Wolya sekarang adalah bagaimana caranya agar membuat Yusin lari dari istana Jika itu berhasil maka Yusin akan difonis sebagai pengkhianat dan tak akan bisa kembali lagi ke istana Sementara Yusin yang berada di tahanan dia dihampiri Ratu Ratu menyuruh Yusin agar memenggal kepala Wolya untuk dibawa ke istana Yusin menjawab jika hal itu dilakukan maka usaha atau kebaikan yang mulia terhadap Gaya selama ini sia-sia Mereka akan berpaling pada Ratu Ratu berpendapat lain jika Wolya tak dibunuh maka ia akan kehilangan Yusin Yusin terus meyakinkan Ratu agar bersikap seperti dulu jika menghadapi sesuatu Tak gegabah dan main bunuh saja Ratu mengatai Yusin bahwa dirinya selalu memikirkan Gaya dan tak memikirkan perasaannya Namun walaupun begitu Yusin tetap meyakinkan Ratu agar lebih menomorsatukan Gaya ketimbang dirinya Keesokan harinya Bidam menghampiri Sang Ratu Bidam terus menyudutkan Ratu agar segera menindaklanjuti masalah yang terjadi Sang Ratu bilang bahwa Yusin tak bersalah apa-apa dan tak ada kaitannya dengan orang Gaya Namun walaupun begitu Bidam seolah ingin beralasan agar Ratu menyudutkan Yusin Tak menjawab apa-apa yang jelas di situ Ratu sangat kecewa dengan Yusin Di tempat lain Seolwon, Bojong, dan Parmin tengah melakukan rencana untuk menjebak Yusin Yang mana sedikit penjelasan bahwa rencana mereka akan memindahkan Yusin di penjara yang letaknya di luar istana Pemindahan Yusin akan sengaja dibocorkan kepada orang yang diduga anggota Bukyawe Dengan begitu, maka Bukyawe akan membantu Yusin untuk merekan diri selama perjalanan menuju penjara barunya Tak lama itu, Hajong masuk dengan sempoyongan seraya meminum arak Seolwon dan Bojong menasihati Hajong agar tak sering meminum alkohol karena itu berbahaya Bidam lalu datang menghampiri Hajong berkata bahwa mereka akan menjebak Yusin dengan memberikannya kepada Bukyawe Mendengar itu, Bidam setuju dengan pendapat Hajong Bidam kemudian menugaskan ketiga orang yang dinilai adalah mata-mata Bukyawe untuk memindahkan Yusin Bidam beranggapan jika Yusin berhasil dibawa Bukyawe maka Yusin tak akan pernah berani kembali ke istana Setelah itu, Yusin diantar oleh Bojong dan prajuritnya menuju penjara yang baru Dengan kejadian tiba-tiba itu, Juncu tentu saja merasa aneh Juncu bertanya ada berapa yang memindahkan Yusin Pak Wono menjawab bahwa ada sekitar 10 orang Juncu langsung bisa menebak bahwa pemindahan yang hanya diikuti 10 orang Maka pemindahan itu sengaja dilakukan untuk memancing Bukyawe Benar saja, di tengah hutan Bojong dan para anggotanya membawa Yusin Salah satu prajurit yang diduga itu adalah Bukyawe lalu mengeluarkan pisau dan melepaskan ikatan Yusin Yusin heran dan tak lama itu ada serangan mendadak dari bawah tanah Ya, itu adalah Bukyawe yang ingin menyelamatkan Yusin Merasa rencananya berhasil, akhirnya Bojong membiarkan Yusin dibawa lari oleh Bukyawe Di istana, Santa terlihat heboh karena ingin menyusul pasukan yang diserang Bukyawe Juncu lalu memanggilnya dan sudah bisa menebak bahwa Yusin melarikan diri Kabar tentang melarikan diri itu sampai kepada Ratu Pak Wono menceritakan bahwa kemungkinan Yusin lari karena ada mata-mata Bukyawe yang membantunya Ratu merasa aneh karena bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi di saat Yusin dipindahkan Ratu lalu menanyakan di mana Bidam berada Singkat cerita, malamnya Bidam mengumpulkan para pejabat untuk membahas terkait Yusin Di situ Bidam membahas Yusin yang kemungkinan besar bersama dengan Bukyawe Sekaligus itu adalah ancaman besar bagi negara Yang mana inti dari topik yang dibahas adalah Bidam ingin para pejabat hadir dalam pertemuan dengan Ratu besok Bidam ingin para pejabat agar protes kepada Ratu dan menyatakan Yusin sebagai musuh negara Keesokan harinya pertemuan itu dilakukan Para pejabat kompak memfonis Yusin sebagai pengkhianat Misaing mendesak Ratu agar menyatakan Yusin sebagai musuh negara Serta Kim Yun diharapkan dipecat dari kementerian perang karena dinilai akan memperparah keadaan Semua pejabat kompak agar mencabut jabatan yang diduduki setiap warga gaya Di markas Bukyawe, Yusin akhirnya mendatangi Wolya Sanggup kau lakukan ini padaku Kata Yusin sambil memukul Wolya dan Solji Yusin menilai Wolya dan Solji tidak tahu terima kasih Wolya beralasan bahwa dia melakukan itu karena ada nyawa 600 ribu dipertaruhkan Yusin terus memberi pengertian Wolya bahwa selama ini Ratu telah memuliakan rakyat kaya Mendengar itu Wolya tak yakin yang mulia akan melakukan itu selamanya Hal itu dikarenakan Wolya beranggapan bahwa nanti setelah Ratu tak menjabat bisa saja gaya kembali dijatuhkan Yusin terdiam dan lalu bertanya lantas apa yang kau mau Wolya menjawab bahwa dia ingin raja yang berasal dari gaya Yusin terus meyakinkan Wolya bahwa dia tak akan menjadi raja Walau begitu Solji berkata bahwa setelah insiden ini Yusin tak akan bisa kembali ke istana Wolya menyuruh Yusin agar menentukan keputusannya dan pasukan Bukiawe sudah siap mendamping Yusin kapanpun Mendengar omong kosong tersebut Yusin malah mengajak Wolya dan Solji kembali ke istana dan menyerah Keputusasaan itu juga dirasakan Kim Yun Kim Yun menilai bahwa mungkin ini akhir dari rakyat gaya yang sudah berjuang selama puluhan tahun Namun akan kejadian itu para pasukan Godo tetap tak yakin Yusin akan melakukan itu Mereka berpikir keras tentang bagaimana caranya Yusin agar bisa kembali lagi ke istana Kemudian di tempat lain Bidan menyuruh Ratu agar segera mengambil ketegasan Karena pejabat sudah menyetujui bahwa Yusin adalah pengkhianat Bidam terus meyakinkan Ratu bahwa Yusin telah berhianat dan melakukan hal yang sudah tak bisa dimaafkan Ratu lalu secara tegas menebak bahwa desakan Bidam bersamaan dengan ambisi dan kepentingannya sendiri Bidam mengakui itu dan Ratu mulai membaca raut wajah Bidam Setelah Bidam pergi kemudian Ratu dihampiri oleh Im Jong dan kedua warang lainnya Mereka tetap memohon agar Ratu tak menganggap Yusin sebagai musuh karena menurut mereka ini semuanya hanyalah fitnah Ratu semakin pusing mendengarkan nasihat para warang Ratu kemudian memanggil Cuncu untuk meminta nasihat Mula-mula Cuncu berkata bahwa Bidam dan para pejabat gugatannya tidak salah Namun faktanya Yusin adalah orang yang paling berjasa dalam memberikan pengabdianya kepada negara Jika Ratu menyatakan Yusin sebagai musuh, maka di istana akan mengalami kekacauan sebab kita tahu Yusin sangat berpengaruh dan punya banyak teman Sang Ratu kemudian menanyakan solusinya Cuncu tidak tahu dan hanya memberikan pertimbangan Pertimbangan itu adalah jika Yusin tak kembali ke istana dan tinggal bersama Bokyawe Maka yang mulia boleh menyatakan Yusin sebagai musuh Namun sebaliknya jika Yusin kembali maka semua orang akan memperlakukan Yusin sebagai pengkhianat Dan faktanya itu adalah rencana brilian seorang Bidam kata Cuncu Keesokan harinya Ratu mengadakan rapat di balai utama terkait Yusin dan Bokyawe Belum sempat Ratu memutuskan tentang status Yusin Lalu tiba-tiba Archeon datang menghampiri Ratu dan berkata bahwa Yusin telah kembali ke istana Ya, Yusin kembali dengan diiringi Goto dan prajuritnya Yusin berteriak akan menebus kesalahannya Tak lama itu Ratu datang menghampiri Yusin Ratu mengingat perkataan Cuncu jika Yusin kembali mengorbankan nyawanya maka itu adalah suatu ketulusan Yusin kemudian memohon agar Ratu mengizinkan dirinya untuk menebus kesalahan Lalu Ratu menyuruh pasukannya agar menangkap Yusin Ratu meninggalkan Yusin seraya berkata dalam hati berterima kasih kepada Yusin Ratu juga berkata dalam hati bahwa karena itulah dia menyukai Yusin Seorang yang tak pernah tergoyahkan atas apapun demi kesetiaannya Oleh karenanya Ratu sangat sulit mendekatinya Lalu saat malamnya Bida menghampiri Yusin seraya marah-marah Marah karena Yusin telah kembali menemui Ratu Tak lama itu Ratu datang dan menuduh Yusin berambisi ingin memiliki semuanya Ratu lalu bertanya apakah kau bermimpi menjadi Raja Tentu saja Yusin terperancat dan segera bilang bahwa dari awal dia tak memiliki keinginan tersebut Jika tidak kenapa kau melindungi orang yang ingin kau menjadi Raja Tanya Ratu dengan tegas Yusin berpendapat Bokyawe adalah salah satu organisasi kepercayaan Gaya Yusin ingin Ratu membujuk Bokyawe agar rakyat Gaya tak marah Yusin menambahkan bahwa dia tak ingin Rakyat Gaya diasingkan Dia juga tak ingin Ratu dibenci oleh orang Gaya Mendengar Yusin yang keras kepala itu Lantas Ratu memanggil Bidam dan menyuruhnya agar mengerahkan pasukan untuk menangkap Wolya Besokan harinya Cuncu menanyakan Ratu perihal apa langkah selanjutnya untuk menangani Yusin Cuncu juga melarang Ratu untuk menyingkirkan Yusin Karena dengan begitu maka semua kekuatan akan pindah ke Bidam Namun bukan itu yang dipermasalahkan Ratu Ratu mengungkapkan kenapa dia ingin menyingkirkan Bokyawe Hal itu dikarenakan Ratu hanya khawatir dengan tahta setelah kematiannya Yusin, Bidam atau siapapun akan mengincar tahta setelah Ratu mati Ratu menegaskan Cuncu bahwa kamu adalah keturunan Raja Jika kau tak bisa mengendalikan Yusin dan Bidam Maka statusmu sebagai anak dari Putri Chion Myung tidak lagi berlaku Oleh karenanya Ratu menyuruh Cuncu sebisa mungkin agar bisa mengendalikan Bidam dan Yusin Setelah itu Ratu menemui para pejabat di aula utama guna memberi keputusan atas hukuman Yusin Ratu mengatakan bahwa Yusin akan diasingkan keluar istana Para pejabat protes karena hukuman diasingkan dirasa terlalu kejam untuk seorang yang telah berjasa seperti Yusin Lagipula hubungan Yusin dan Bokyawe juga belum jelas kata beberapa pejabat Walaupun sangat banyak yang memohon agar Yusin tak diasingkan Namun tetap saja Ratu akan tetap menjalankan hukuman itu Sang sahabat lalu memberitahu Yusin bahwa Ratu telah memutuskan hukuman pengasingan untuknya Archeon berkata bahwa Ratu mencoba menyeimbangkan antara Yusin dan Bidam namun kamu masih saja keras kepala kata Archeon Yusin tahu itu namun dirinya masih tak mau membunuh Wolya Alhasil sekarang Yusin sangat malu ketika berhadapan dengan Ratu Di luar istana tampak Man Myung bersujud memohon belas kasih kepada Ratu terkait pengasingan untuk putranya Tak lama itu Man Myung disusul Guksan Daipung dan Gotoh Mereka sama-sama ingin memohon keringanan untuk Yusin Menurut Ratu bukan dirinya yang kejam terhadap Yusin Melainkan Yusin yang kejam terhadapnya Ratu meluapkan emosinya seraya bilang bahwa dirinya juga tak tega melihat Yusin diasingkan Namun karena dirinya sendiri yang membuat maka aku bisa apa Ratu lalu dihampiri Bidam Melihat ekspresi Ratu yang tampak sedih Bidam berpura-pura menyuruh Ratu agar menahan Yusin di istana saja Melihat Ratu yang semakin cemberut akhirnya si Bidam mencoba menyentuh pundak sang Ratu Namun ini yang terjadi Ratu menyuruh Bidam agar tak menyentuhnya Ratu kemudian berdiri dan akan berencana merubah susunan pejabat hari ini juga Setelah itu Bidam melakukan diskusi dengan para anggotanya Menurut mereka dengan sikap Ratu yang cenderung sangat percaya dengan Bidam Maka mereka yakin akan sukses mendesak Ratu untuk pernikahan pada peluang ini Walaupun pada dasarnya Ratu selalu menolak setiap saran untuk pernikahannya Tak mau membahas itu Bidam lalu menyuruh Selwon untuk mempersiapkan perembakan kabinet Rencananya Archeon akan diangkat menjadi marsekal menggantikan Yusin Dan Tuan Jujin akan menggantikan Kim Yun sebagai menteri perang Malamnya Archeon memberitahu Ratu bahwa Yusin telah berangkat hari ini Archeon mengingatkan akan memori dulu ketika Dokman muda menolak meninggalkan orang yang terluka saat di medan pertempuran Menurut Archeon situasinya sama dengan apa yang dialami Yusin Tak lama Pak Wono datang menghampiri Ratu Di antara dari para pengikut Ratu faktanya hanya Pak Wono yang khawatir dengan kesehatan sang Ratu Pak Wono menanyakan kesehatan Ratu yang akhir-akhir ini tampak kebingungan Pak Wono menyesalkan jika Ratu seperti ini maka akan sangat baik jika Sohwa ada di sampingnya Ratu tertegun dan berkata kepada Pak Wono dengan panggilan kakak Ratu Dokman memohon agar Kak Jukbang atau Kak Wono selalu ada di sampingnya Pak Wono kemudian menyarankan Ratu agar menikahi Kim Yun. Pak Wono beralasan sangat wajar jika keturunan murni seperti Yun menikah tiga atau empat kali Sang Ratu terdiam mendengar saran tersebut Kemudian di tempat lain Yusin terlihat sedang dibawa oleh prajurit keluar istana Tampak Bidam di belakangnya masih menaruh rasa kasian terhadap Yusin Keesokan harinya Ratu mengadakan pertemuan guna membahas perubahan kabinet Mengejutkan Ratu menunjuk cuncu bertugas atas kementerian dengan menunjuk sebagai wakil perdana menteri Bidam kaget mendengar itu lebih mengejutkan lagi menteri perang untuk saat ini masih dipegang oleh Kim Yun walaupun beliau berasal dari gaya sekalipun Dan yang lebih mengejutkan lagi pimpinan keamanan Bidam harus melapor pada perdana menteri Yong Chun dan cuncu wakilnya Dengan begitu Bidam tak perlu lagi melapor langsung kepada Ratu Bidam marah dan mengejar Ratu sampai ke kamarnya Bidam bertanya kepada Ratu apakah Ratu mulai tidak percaya lagi terhadapnya Yusin yang bersalah kenapa Ratu menjauhiku Apa selama ini yang mulia tak melihat ketulusanku tanya Bidam Ratu mengaku bahwa dirinya melihat kesetiaan itu Bahkan Ratu juga melihat hasrat dan cinta pada diri Bidam kepadanya Ratu secara tegas bilang bahwa tujuan Bidam sengaja memakainya untuk mendapatkan kekuatan dan mengambil silah Saat kau menyentuhku apa kau pikir jantungku tak berdebar tanya Ratu kepada Bidam Mendengar itu Bidam pun lalu memeluk erat sang Ratu di tempat Takut akan ada setan yang lewat sehingga imannya akan goya Lantas sang Ratu pun mendorong tubuh Bidam dan berkata bahwa dirinya bukanlah wanita melainkan Raja Sila Ratu melakukan itu semuanya karena mencoba mempertahankan warisan leluhur Raja-Raja terdahulu Tentunya guna mempertahankan sila dari kehancuran Ratu juga mengatakan bahwa sampai tiga han belum menyatu maka saat itulah dirinya tak ada Ratu kemudian melarang Bidam untuk mencintainya Namun Bidam bersikeras menafsirkan arti mencintai berarti memiliki Ratu menambahkan selama dirinya menjadi Raja maka tidak akan pernah ada yang bisa memilikinya Berita tentang kementerian keamanan yang kini menjadi tanggung jawab Perdana Menteri pun akhirnya sampai di telinga antek-antek Bidam Mereka marah karena kini setiap langkah mereka tidak mendapat persetujuan langsung dari Ratu Selain itu Ratu menugaskan layanan keamanan untuk menghabisi Bokyawe Jika para keamanan gagal maka mereka akan disalahkan Namun jika mereka berhasil maka Yusin akan ditarik kembali ke istana Sungguh ini menjadi tugas dan pilihan sulit bagi mereka Hajeng mengusulkan kepamanya bahwa harus ada tindakan pencegahan Ya mereka akan meniru kebiasaan misil Sebuah kebiasaan dimana misil akan menghabisi setiap menghalangnya Bedanya kalau dulu biasanya Selon yang ditugaskan misil Maka kali ini Parmin akan menyuruh para prajuritnya secara diam-diam menghabisi Yusin Di tempat lain Ratu mendatangi tempat yang biasa dipakai misil untuk merenung Kebetulan disana ada Selon dan mereka pun berbincang-bincang Ratu mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa Selon yang banyak sehingga sangat membantu kemajuan Zila Ratu kemudian bertanya apa wasiat terakhir misil kepadanya Selon hanya bisa diam saja Ratu menyuruh Selon apapun alasannya untuk jangan mendukung bidam Pada akhirnya itu akan sesuai dengan keinginan misil kata Ratu Selon diam karena merasa wasiat tersebut diketahui oleh Ratu Sementara Parmin dan anak buahnya sudah hampir tiba di tempat pengasingan Yusin Setelah tiba di perumahan yang diduga itu tempat Yusin berada Namun saat didobrak ternyata Yusin sudah tak ada Parmin heran kenapa Yusin bisa tak ada di tempat pengasingan Ternyata Yusin sekarang berada di gunung Guksan dan temannya lalu memberi surat dari Ratu untuk Yusin Yang mana isi surat tersebut adalah sebuah perintah agar Yusin secara diam-diam Memata-matai pasukan Baikje yang diduga akan menyerang Benteng Daya Akhirnya karena Yusin merasa dipercayai lagi ia pun menuruti perintah Ratu Aktivitas Yusin tersebut didengar oleh Solji dan Wolya Oleh karenanya Solji meminta para pengikutnya agar mengikuti Yusin selama pengintaian Di istana Parmin bergegas menemui bidam untuk melaporkan bahwa Yusin tak ada di tempat pengasingan Bidam heran kenapa Parmin bisa ada di tempat itu padahal dirinya tak memberikan perintah Setelah didesak oleh bidam akhirnya si Parmin pun mengaku bahwa dirinya ingin membunuh Yusin Bidam bingung dengan hilangnya Yusin Bidam berpikir apakah menghilangnya Yusin berhubungan dengan Wolya atau Kasang Ratu Di perjalanan Yusin membegal pembawa surat dari Baikje Yusin lalu bertanya pada pasukan Baikje guna informasi penyamarannya Namun saat sedang ditanya apa pesan yang sedang diantarkan Prajurit Baikje tersebut keburu dibunuh oleh temannya Sehingga kini Yusin harus nekat pergi ke markas Baikje dengan minim informasi yang didapat Yusin dan temannya memakai pakaian pasukan kerajaan dan kini sudah sampai di perkeman tentara Baikje Yusin diberi beberapa pertanyaan oleh komandan pasukan Baikje untuk membuktikan apakah memang benar ini prajurit Baikje Berbekal info yang didapat tadi akhirnya Yusin pun dipersilakan masuk menemui jenderal mereka Jenderal tersebut heran dengan wajah baru yang mengantar surat kepadanya Sehingga bertanya siapa namamu dan dari cabang mana kau berada Lagi-lagi Yusin berhasil menjawab pertanyaan dengan berbekal info yang didapatkan tadi Yusin kemudian diberikan pertanyaan sulit terkait rencana Raja Baikje Namun karena Yusin ini adalah tenaga ahli sekaligus sangat berpengalaman dalam strategi berperang Oleh karenanya Yusin berhasil menjawab pertanyaan jenderal tersebut Setelah itu Yusin hendak akan masuk ke ruangan penggambaran peta Di dalam perjalanan Yusin melihat para prajurit Baikje yang sedang menyiapkan senjata mereka Yusin heran mengapa kini Baikje memiliki senjata sebagus ini Lalu komandan Baikje sedang melihat peta strategi yang telah digambarkan Yusin mengintip dan mengambil kesimpulan bahwa mereka sedang merencanakan penyerangan di benteng daya Yusin juga melihat nama berinisial hitam di peta itu Setelah itu Yusin bertanya mengapa sangat banyak batu serta senjata tombak tiga di luar Komandan itu menjawab bahwa benteng daya adalah titik strategis militer penting Yusin dengan segala pengetahuannya terus menanyakan strategi itu Komandan itu sempat mencerigai kepintaran Yusin tersebut Komandan tersebut hanya menyimpulkan bahwa mereka akan menyerang benteng daya dengan waktu yang singkat Sedangkan di istana Bida masuk ke ruangan rapat guna melaporkan sesuatu kepada yang mulia Namun faktanya disitu tak ada ratu dan hanya ada Chun Chu dan Yong Chun Sempat ingin kembali namun Chun Chu menyuruh Bidam untuk melaporkan masalahnya Dengan terpaksa Bidam pun menjawab bahwa Yusin telah hilang dari pengasingan Di perkeman Baikje Yusin hendak bersiap ditugaskan lagi untuk mengirim pesan Jenderal memberikan surat tiga warna di hadapan Yusin Jenderal tersebut menyuruh Yusin untuk membawa surat itu kepada Raja Baikje Namun yang jadi masalah Yusin tak tahu warna apa surat untuk Raja Terpaksa Yusin mengambil warna merah dan tentu saja Jenderal dan Komandan Baikje kaget Karena surat tahta berwarna hitam Merasa ketahuan akhirnya Yusin pun melawan dan mengambil surat berwarna hitam lalu kemudian pergi Setelah keluar dari tenda Yusin dan temannya dikeroyok prajurit Baikje Gerbang ditutup dan Yusin pun dikerumuni para prajurit yang sangat banyak Beruntung disitu ada prajurit Bokyawe beserta Wolya yang tadi mengikuti dengan sigap membantu Yusin Tampak disitu Bojong dan Santak yang ditugaskan untuk menyamar pun juga mengetahui Yusin dan para Bokyawe yang tengah berjibaku dengan prajurit Baikje Santak dan Bojong hiran mengapa Yusin ada disini Bukankah seharusnya Yusin ada di pengasingan? Beruntung Yusin, Wolya, dan Solji berhasil kabur dari tempat itu Walaupun begitu sayangnya Komandan Baikje berhasil memanah punggung Yusin namun tentu hal itu tak terasa sakit Mereka bertiga pun berhasil lari Mereka lalu bersembunyi di dalam gua Yusin memberitahu rekan rekanya bahwa ada mata-mata di benteng daya Yusin menyimpulkan bahwa mata-mata itu memiliki inisial atau kode hitam Sebut saja dia Blackie Yusin dengan kepintarannya menebak bahwa si Blackie tertulis di peta sebagai misi membuka gerbang Oleh karenanya sudah dapat dipastikan si Blackie ini menyamar sebagai penjaga gerbang di benteng daya Ditambah lagi hal itu sangat berkaitan jika mendengar Komandan Baikje saat mengatakan bahwa perang kali ini sangatlah singkat Setelah menganalisis persediaan makanan serta senjata Baikje Oleh karenanya Yusin menyimpulkan bahwa Baikje akan menyerang benteng daya dalam waktu kurun dari sebelum tiga hari Yusin lalu menyuruh bawaannya untuk kembali ke istana untuk persiapan Setelah utusan Yusin pergi Bojeng dan para pasukannya menunggu Wolia dan Yusin dari luar Mereka menunggu sampai Wolia dan Solji pergi Sedangkan di dalam Wolia bertanya kepada Yusin apakah Yusin ini adalah orang gaya atau orang sila Wolia ingin Yusin membuat keputusan sekarang Namun Yusin secara mengejutkan menyuruh Wolia dan Solji agar melupakan gaya Wolia menuduh Yusin telah mengabaikan gaya karena mencinta yang mulia Menurut Yusin sila sudah ada semenjak 700 tahun yang lalu Lalu bagaimana mungkin ada raja berasal dari gaya Oke sedikit pencerahan sedikit ya sahabat Gaya ini bukan negara melainkan sebuah klan dari tiga klan yang berkuasa pada saat itu Diketahui gaya ini berasal dari klan Kim Itulah mengapa tak mungkin sila memiliki raja dari gaya Yusin menyuruh Solji dan Wolia agar tak berambisi Hanya ada satu cara Menjadi wakil untuk bisa bertahan Kata Yusin Dengan semangat berkobar Yusin menyuruh Wolia dan Solji agar patuh terhadap sila agar klan Kim tidak punah Gaya harus berada di garda terdepan dalam penyatuan tiga han Wolia kecewa dengan perkataan Yusin dan berkata bahwa aliansi mereka mulai saat ini telah berakhir Wolia dan Solji pun pergi meninggalkan Yusin sendirian Setelah itu saat Yusin sendirian dan hendak pergi dia dihadang oleh pasukan keamanan bidam yang saat itu dikomandai Bojong Udah malam kita intip di benteng daya sejenak Terlihat si Blakey yang dimaksud adalah dua orang ini Bertindak sebagai penjaga gerbang Tampak mereka dengan mencurigakan tiba-tiba membuka kunci gerbang daya Di istana ratu memperoleh info dari bawaan Yusin bahwa benteng daya dalam waktu dekat akan diserang Dengan pandik lalu ratu mengumpulkan seluruh DPR beserta perdana menteri dan bupati lengkap dengan para bawaannya Ratu mengatakan bahwa kita akan menghadapi perang karena pasukan Blakey akan menyerang daya Salah satu pejabat menganggap enteng karena selama ini Blakey tak pernah berhasil mengalahkan benteng tersebut Namun ratu menegur bahwa kali ini masalahnya ada mata-mata di benteng daya Ratu bertanya kenapa bidam tak hadir Di saat semua gaduh tak lama itu Bojong malah melaporkan bahwa bidam telah menangkap Yusin Terima kasih telah menonton